Sementara itu masih pada kasus yang sama saudara, Jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan para terdakwa kasus BTS 4G Komenkominfo. Jaksa melalui duplik, saya koreksi, Jaksa melalui replik menegaskan dan menguatkan tiga terdakwa yakni Jody Gerat Plate, Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto terbukti bersalah melakukan tindak binatang korupsi dalam dugaan kasus menara BTS 4G Kominfo. Melalui replik, Jaksa meyakini telah menyusun tuntutan berdasar pertimbangan yuridis dan penilaian objektif untuk menguraikan fakta hukum dari alat bukti yang sah. Walaupun dalam proses persidangan terkadang ada silang pendapat, akan tetapi tidak mengesampingkan tujuan hukum untuk bersama-sama membuktikan dan mencari kebenaran yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi yang mulia majenis hakim secara yuridis sehingga sampai pada keyakinan yang utuh sebagai satu kesatuan fakta hukum baik yang tertuang pada berkas berkarat dan yang tertuang pada catatan sebagaimana hasil pemeriksaan di dalam persidangan. Terima kasih.